Hai semua, welcome back to my channel Kali ini kita mau ajakin kalian jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Batu Malang Tempat pertama yang kita datangin tentu aja di Selektagarden Karena disini kita bisa nyegerin mata sambil ngeliat macam-macam bunga Nah ini ada bunga hortensia Bunga hortensia ini bisa berubah warna ya teman-teman Kalo ditanya apa yang paling aku suka dari Batu Tentu udaranya dong, sejuk banget disini guys Ini kalian bisa liat hamparan bunga hortensia yang warnanya udah bermacam-macam Cantik banget ya Gak lengkap dong kalo kesini gak foto-foto ya kan Selain hamparan bunga yang cantik-cantik Tenang disini juga disediakan berbagai macam wahana yang cocok dimainin sama keluarga Antara lain ada wahana air, biang lala, dan masih banyak lagi Sayangnya aku lupa banget videoin macam-macam wahananya Mohon maafin ya teman-teman Nah kalo aku milih naik kuda aja Karena kayak di awal kalian udah liat kalo aku takut ketinggian Hmm... payah ya Nah buat kalian yang takut naik kuda gak usah khawatir Karena pemandunya akan ngikutin kemana kalian pergi Mulai dari kalian naik sampe kalian turun lagi Kalo kalian main ke selekta Kalian wajib banget cobain semua wahana yang ada disini Tuh kan keliatan banget ya muka happy Nah dari pintu keluar selekta Kita belok kiri langsung menuju ke tempat wisata Petik Apel Kalo Mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di kafe sawah ini ada beberapa area jadi kalian bisa pilih kalian mau ke area yang mana Udah aja makan siang dan kita memutuskan untuk makan siang dulu Nah disini sistemnya prasmanan ya teman-teman Jadi kalian bisa ambil sendiri sesuka hati kalian baru diantar ke kasir untuk dihitung Nah untuk area yang kita pilih yang ada penyewaan perahu dayungnya kayak gini Tapi kalau kalian gak mau capek-capek dayung disini juga disediakan sepeda bebek kok Sekarang kita ke area selanjutnya di perkebunan stroberi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton